Warga diaspora Indonesia di kawasan Ibu Kota Amerika Serikat melaksanakan sholat Idul Fitri 1438 Hijriah di kawasan Geithersburg, negara bagian Maryland, tepatnya di pusat kegiatan masyarakat Border Park. Ini tempatnya cukup ideal, nggak jauh dari mana-mana. Lalu juga parkirnya juga oke. Orangnya juga welcome, nggak terlalu strict. Mereka udah tahu, kalau untuk Id, dia udah tahu. Sekitar 2.000 warga Indonesia ini mengikuti sholat Id dan mendengarkan khutbah Idul Fitri dari Imam Yahya Hendi. Meski sholat Id ini diselenggarakan komunitas Indonesia, tapi sejumlah diaspora negara lain juga mengikuti sholat Idul Fitri kali ini. Seusai sholat Id, warga diaspora Indonesia saling bersilaturahmi dan bermaaf-maafan. Sebagian besar langsung menuju Wisma Indonesia, yakni kediaman resmi Duta Besar Indonesia yang mengadakan open house, dan disambut oleh Duta Besar Budi Bawal Ksono dan Ibu Rai Shanti Bawal Ksono. Makin lama makin meriah ya. Dan memang setelah kita sebulan menikmati bulan suci, bulan penuh berkah, bulan kita untuk ibadah, kita men-celebrate sekarang. Ini lihat, coba lihat sekitar nih, kesempatan hari raya ini kesempatan kita untuk kumpul lagi sama-sama. Bukan saja saling memaafkan, tapi juga membangun silaturahim yang untuk lebih kuat lagi. Makanan lebaran khas tanah air yang disajikan dalam acara halal-bihalal ini selalu disambut oleh warga diaspora Indonesia. Makanan juga kangen, ya suasana Indonesia lah ya. Karena Idul Fitri tahun ini jatuh bertepatan dengan hari Minggu, maka banyak warga Indonesia, bukan hanya dari sekitar wilayah ibu kota Amerika, tapi juga dari luar kota yang bisa menyempatkan diri untuk menghadiri halal-bihalal di kediaman Duta Besar untuk bersilaturahmi dengan sesama warga Indonesia di perantauan. Dari Washington, saya Helby Yohanes dan tim VOA.